Penyelesaian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan peran dan komitmen bersama dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penyelesaian kasus. Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendik Putri Stek untuk mewujudkan kehidupan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual. Peraturan tersebut disusun oleh Kemendik Putri Stek sebagai pedoman bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Supaya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak terulang kembali, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus dilaksanakan secara akuntabel dan konsisten. Perguruan tinggi juga wajib mengutamakan kepentingan korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak pendidikannya. Bagaimana perguruan tinggi dapat menunjukkan akuntabilitas dan konsistensinya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus? Pemimpin perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sudah dilaksanakan oleh Satgas Non-Adhoc. Selanjutnya, perguruan tinggi harus menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasinya kepada pusat penguatan karakter yang kemudian akan diteruskan langsung ke Mendik Butristek. Ada lima hal yang wajib dicantumkan dalam laporan pemimpin perguruan tinggi. Pertama, penyelenggaraan kegiatan yang meliputi aspek pembelajaran, tata kelola, dan penguatan budaya komunitas kampus. Kedua, hasil survei tingkat keamanan kampus yang wajib dilakukan oleh Satgas Non-Adhoc setiap 6 bulan. Ketiga, jumlah laporan yang sudah diterima. Keempat, proses penanganan laporan. Kelima, tindakan pencegahan keberulangan yang sudah atau akan dilakukan di kampus. Kemendik Butristek dapat melakukan pemantauan dan evaluasi langsung untuk kasus kekerasan seksual dengan kondisi kasus berat, korban kritis, terjadi dilintas yurisdiksi, dan pelaku merupakan pihak yang berwenang dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pemimpin perguruan tinggi berperan penting dalam kasus penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selain itu, seluruh komponen perguruan tinggi punya andil dalam pelaksanaannya. Pertanyaannya, apakah kita berani mengambil peran demi pendidikan Indonesia yang bersih dari kekerasan seksual? Dengan bergotong royong, semua komponen kampus wajib mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kita semua harus berperan untuk memastikan setiap laporan kekerasan seksual tertangani, pemulihan korban terlaksana, hingga terciptanya keamanan di lingkungan kampus. Mari gerak bersama untuk aman bersama. Bukan untuk menutup-nutupi, tapi untuk menangani.